Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya Mahabarakat Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengundang jajaran perumdapal domestik Banjarmasin terkait pemberlakukan penerapan tarif Banyulimbah dan dibebankan ke setiap rumah tangga mulai April 2024 mendatang penerapan tarif Banyulimbah ini tertuang dalam peraturan Wali Kota No. 152 Tahun 2023 Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengundang jajaran perumdapal domestik Banjarmasin terkait pemberlakukan penerapan tarif Banyulimbah yang dibebankan ke setiap rumah tangga mulai April 2024 mendatang Rapat meminta penjelasan sebelum diberlakukan ke warga mengenai rencana penerapan tarif Banyulimbah ini dilaksanakan di lantai 1 gedung baru DPRD Banjarmasin besokan Jumat 1 Maret 2024 Perulis 152 ini juga memang benar-benar bisa direaksasikan saat ini di lapan-lapan yang sebenarnya dengan dia aturan menurut ini ternyata tidak bisa direaksasikan tidak aman karena tidak istilah aman itu itu menurutnya tidak masuk bahwa biasanya ini juga penting untuk dilaksanakan bagaimana terkait dengan penerbatannya nanti yang dikirim oleh perumdapal kemudian nanti baru dimana perumdapal melayani masyarakat seluruh pelanggan ini dengan jumlah mungkin kurang lebih 190.000 perpunan perpunan ya kan untuk men pertengahan cara perpunan ini semuanya ini juga perlu dicontoh dikirim oleh pergerakan supaya bisa dilanjutkan dengan baik perpunan ini semua pergalan ini kan ternyata yang masuk ke pergerakan bisa masuk dalam setahun mungkin habis sudah dalam dua ini Direktur Perumdapal Domestik Banjarmasit Endang Wario Noeitakuni Prima TV memadakan penerapan tarif Banyu Limbah ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 152 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pengolahan Banyu Limbah Domestik Wan Layanan Slotinja tarifnya akan ditagi bersamaan wayah warga yang berlangganan Banyu Barasi membayar di perusahaan air minum bandar masih Menurut Endang Wariono tarif yang dibebankan ke setiap rumah tangga untuk pengolahan Banyu Limbah sangatlah murah bahkan warga berpenghasilan rendah hanya membayar Rp1.500 sebulan rumah tangga kelas A1 wan A2 dikenakan tarif Rp5.000 sebulan untuk rumah tangga kelas A3 hingga A5 sebesar Rp22.300 sebulan untuk kelas Niaga wan lainnya ujar Endang Wariono disesuaikan dengan ketentuannya bangunan, industri atau Niaga akan diberi layanan gratis Slotinja setahun sekali Endang Wariono menyatakan akan terus mensosialisasikan perwali ini ke warga karena kemampatannya sangatlah luar biasa yaitu menjaga wan melestarikan lingkungan Kita semua sama dapat pelayanannya baik itu rumah tangga maupun Niaga industri ada aturan yang mengatur misalnya kayak rumah tangga dalam dua tahun sekali kita lakukan penyebutan dan satu kali pelayanan gratis misalnya WC buntu atau pipa lepas sedangkan untuk Niaga maupun industri itu satu tahun satu kali dilakukan penyebutan sama juga pembelakuannya kalau misalnya ada loset atau nubuntu kita lakukan perbaikan Mereka sudah beranggahan ini nanti ada rencana pemasangan perpipaan Nah jadi kalau yang kita punya enam instalasi yang masih idle nah itu rencananya dengan adanya perwal yang ini kita prioritaskan untuk menambah cakupan layanan yang aman itu itu kita lakukan di yang ada jaringan tempipaannya tapi kalau misalnya yang untuk rumah tangga yang misalnya sudah posisinya kedap dalam bentuk cubluk tapi yang sudah disemen atau mungkin pinggir-pinggirnya sudah tidak mencemari akan kita lakukan membuat lubang penyedotan itu gratis semuanya anggota komisi 2 di PRD Banjarmasin channel hakim meminta perumda Pak Domestik Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi supaya keredar warga yang kadang mengetahui pemberlakuan tarif ini politisi partai kebangkitan bangsa ini menyatakan penyesuaian tarif harus dibarangi pula dengan peningkatan pelayanan wan kinerja yang semakin baik termasuk tata keola limbah domestik yang benar-benar memberikan dampak bagi lingkungan wan kesehatan channel hakim berharap penyesuaian tarif ini kadang membebani warga di kota seribu sungai ini jadi yang paling mendasar adalah bahwa kami menekankan kepada lehat di pembahasan dengan adanya nanti pengenahan tarif ini tentunya yang paling terakhir itu adalah yang pertama itu sosialisasi kemasyarakat bisa terlaksan terlaksan jangan sampai nanti tiba-tiba langsung dipunggu seperti itu kami tidak menang itu terjadi kita meminta kepada pihak perundapal domestik untuk segera mungkin dan semakin mungkin melakukan sosialisasi yang pertama kemudian yang kedua tentunya dengan adanya pengenahan tarif tentunya harus ada layanan yang didapat oleh masyarakat dan tadi disampaikan bahwa mereka juga siap memberikan pelayanan terutama nanti dengan urusan apa namanya untuk penanganan kelimah masyarakat walaupun memang di dalam aturan itu sesuai dengan permainan itu bahwa penarikan itu bisa dilakukan minimal 2 tahun sekali tetapi tidak menurut kemungkinan kalau memang kondisinya memang sesegeranya dilakukan pemurasan ya pihak pindahal domestik secara perusahaan dan secara personil siap untuk melakukan pelayanan dan pada prinsipnya seperti ini segala sesuatu intinya itu kami menangkapi jangan menurut di dalam kesempatan terima kasih terima kasih